Pertempuran itu dimenangkan oleh Agojie. Rupanya, Agojie menyerang mereka untuk membebaskan para warga yang telah mereka culik. Serta diketahui jika pasukan Oyo, bukan Oyo yang penginapan itu ya, ada di belakang penculikan tersebut. Sekembalinya ke desa, pasukan Agojie disambut antusias oleh warga. Mereka semua bersuka cita karena keluarga mereka yang diculik berhasil kembali dengan selamat. Adegan kemudian berpindah ke sebuah rumah yang dimana tampak seorang gadis remaja bernawa. Nawi akan dijodohkan ke seorang kakek Sugiono. Kakek Sugiono kaya raya, namun kasar. Nawi, dia ditampar karena diam saja ketika kakek Sugiono bertanya. Setelahnya, Nawi mendorong kakek itu sampai terjatuh. Kakek Sugiono marah dan batal menikahinya. Terima kasih telah menonton!